Halo anak-anak kelas 8, ini video kedua yang mister berikan kepada kalian Semoga membantu proses pengerjaan PSAS Informatika kalian Seriusi mengingatkan PSAS Informatika itu kolaborasi dengan bahasa Inggris Kalian harus menjelaskan step by step dari proses pengerjaan RoboMain ini Kesulitannya apa, apa yang bisa, yang membantu kalian bisa selesai kepada gurunya bahasa Inggris masing-masing Nah, untuk menyelesaikan quest yang misteriusi sudah berikan di Canva Pertama kalian harus bisa buka mapnya terlebih dahulu Ganti map dari RoboMain yang sudah ada Nah, untuk membuka map, kalian bisa menekan tombol yang ada di sini New Environment Atau kalian bisa menekan tombol di sini RoboMain yang gede Atau kalau tidak ada, kalian bisa pilih file Seperti punya yang misteriusi, kemudian Open Map Atau langsung menggunakan shortcut Ctrl plus M Nah, secara default, mapnya berada di map RoboMain Nah, kalau punya kita yang kita download Biasanya tempatnya ada di download Kalian harus buka di user kalian Kemudian kalian pilih download Dari map yang kalian download Close Open Ini adalah map dari quest yang pertama Sebelumnya misteriusi akan jelaskan rubrik penilaian proyek PSAS kita Kriteria pertama adalah keberhasilan menyelesaikan quest Jadi kalian boleh menggunakan cara apapun untuk menyelesaikannya Kalian akan dapat 25 poin Kalian boleh menggunakan remote control Pakai repeat, pakai if, itu juga boleh Apapun ya, yang penting selesai Kalian dapat 25 poin Nah, kemudian yang di bawahnya Efisiensi kode Kalau kalian bisa sederhanakan kode dari remote control Misalkan yang sudah kalian buat Kalian akan dapat 15 poin Bisa harusnya akan contohkan Ini di soal yang pertama Di seolah sebenarnya sudah kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya Tapi misteriusi akan ulang sekali lagi Misteriusi akan selesaikan menggunakan remote control Quest yang pertama itu membentuk spiral Gambar spiral sampai di titik ini Jadi pasti misteriusi akan gunakan paint Kemudian forward Misteriusi percepat videonya Dan jadilah gambar seperti ini Nah, dari yang sudah kalian coba Kalian sebenarnya menemukan sebuah hal yang Diulang beberapa kali Tapi kita akan selesaikan dulu yang pertama Kita bisa menyelesaikan pakai remote control tadi Kita copy di script kita Nah, ini questnya sudah selesai Quest yang diminta sudah selesai Jadi kalau kalian mengerjakan sampai di sini Kalian sudah dapat 25 poin Selesai Cuma kalian harus melakukan Efisiensi Supaya dapat nilai tambahan Caranya bagaimana Kita akan melihat Apa yang selalu diulang Ya, seperti ini Forward Forward Nah, ini tidak perlu diulis satu-satu Kita bisa hapus Kita tunggal tulis Enam kali Karena tadi namanya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini juga sama Ya, ini tidak perlu Jadi cukup enam kali Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini juga sama Enam kali Untuk lebih sederhana Kita bisa Efisienkan lagi Dengan menulis repeat Repeat Ya, repeat berapa kali? Forward, enam, right Nah, berarti tiga kali Yang akan kita ulang Kemudian tempatnya di bawah sini Yang dua Kita hapus Jadi lebih efisien lagi Nah, awalnya mungkin sampai lima puluh Sekarang sudah empat puluh empat Lain Nah, yang ini Kita sederhanakan Jadi lima Satu, dua, tiga, empat, lima Ini juga lima Ini empat Jadi ada dua kali Hal yang sama Jadi repeat Dua Apa yang diulang? Forward Lima kali Kemudian kanan Forward lima kali lagi Lima kali Ini lima kali lagi Kanan Yang bawah tidak perlu Jadi seperti ini Yang bawah empat kali Empat kali Tiga kali Ya, berarti ada hal yang sama lagi Bisa kita sederhanakan lagi Nah, untuk kriteria ketepatan tiga Jika kalian menggunakan Repeat Dan menggunakan logika berjabang If Kalian akan mendapatkan Dua puluh lima poin Dari sini Ya Nah, sedangkan quest tambahan ini Ya, kalian selesai Ini ada bonus Sepuluh Nah, kemudian Kalau kalian presentasi Menentaskan presentasi Baik saya inggris Kalian juga akan dapat Dua puluh lima poin Jadi kalian Misalkan Tidak bisa logika Persyarat Kalian hanya Menuntaskan Quest-nya Efisiensi kodenya ada Dibuat lebih sederhana Kemudian Sudah presentasi Di bahasa inggris Minimal nilai kalian Adalah 75 Ya, sekarang Kita akan buat Logika persyarat Nah, ini adalah Repeat yang pertama Kita pengennya Robotnya maju Sampai Ketemu Penghalang Obstacle-nya Ya Jadi tinggal tuliskan If Ya Jika From Depannya Itu Clear Jadi tidak ada Penghalang Apa yang dilakukan Robot Dia akan Maju Kalau kita Jalankan Ya Udah Front is clear Dia maju Nah Dia ketemu Penghalang Berhenti Oke Berarti kita masuk Ke logika Yang selanjutnya Jika Front Is Obstacle Berarti Dia harus Belok Kanan Sepertinya Nah Ini akan Berulang Seterusnya Nah Sampai di area Di sini Kita akan Cek Kalau di depannya Itu ada Garis putih Maka Dia harus Belok kanan Sebelum Garis itu Jadi Kita tambahkan If Front Is White Maka Dia harus Belok kanan Nanti Setiap Dia ketemu Garis putih Dia akan Belok kanan Di sini juga Di sini juga Seterusnya Sampai habis Selesai Selesai Ya Nah Cuma ini Terjadi Looping Di sini Kalian bisa Coba Cari penyelesaiannya Contohnya If Front Is White And Left Is White Dan Seterusnya Kalian bisa Lanjutkan